Untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi Saya telpon, namanya Haji Isam Haji, saya tidak enak bicara ini jati, tapi tidak ada lagi pilihanku Haji Kalau saya sih bisa jalan aja, sandainya ada jalan Tapi ini karena jalan Dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, gak bisa sih berenang Apa Masumin Ustaz, putar-putar Saya bilang pinjala pesawatnya Haji Besok ada tiga acaraku di Kalimantan Selatan Hulu Selatan, Balangan, Malam, Tanah Laut Tiga kabupaten, kalau saya tidak kesana Pak Haji Mati saya ini, disumpai orang Kalimantan Selatan Dia bilang Haji Isam, tenang Ustaz Dalam hati saya, Alhamdulillah Malam ini saya kirimkan kau pesawat Ustaz Ke Sulawesi Selatan Jemput kamu, pagi-pagi tadi Jadi itu pesawat bermalam di Makassar Menunggu Ustaz Das Ad Wih, biasanya yang menunggu Afansah Wah ini jet pribadi bos Sampai sebelum jam tujuh Amanlah acara ini Maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik Supaya usahanya sukses Dan kita juga menikmati Apalagi beliau orang Islam dan pribumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Fakadakalallahu subhanahu wa ta'ala Pikitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu dakhlupi silmi kafatan Wa la tatabi'u khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pilkadah Bukan Islam pilcalek Itu politisi Kalau dekat-dekat pilkadah Buuuu Penampilannya kadamanahan Bujur Sungkoknya bagus Pakai gamis Pakai serban Masuk-masuk majelis Biar enggak diundang Datang juga Iya toh Bagi-bagi kartu nama Pilih saya Sama-sama kita bubuhan banjar Begitu terpilih Dia ganti nomor HP-nya Adakah begitu disini? Ada? Ada? Kau salah Kenapa kau pilih dong Berapa anggota DPR di kabupaten Hulu Sungai Selatan? Pak Wakil berapa? 30 lebih 30 Berapa yang hadir di tempat ini? 30 30 Anggota Dewan Kabupaten kita Berapa yang hadir? Coba angkat tangan yang Anggota Dewan Mana-mana Mana-mana Weh sebuting Mana lagi? Dua Dua orang Yang tidak hadir Bayangkan ulang tahun Kabupatennya Kena hadir Aduh Padahal waktu mau dipilih dulu Tidak diundang Datang Sekarang sudah jadi Dewan Kena datang Tidak usah kau buli Tidak usah kau fitnah Tidak usah kau jelek-jelekan Di medsos Lalu bagaimana caranya Ustaz? Balas mereka Caranya apa? Jangan kau pilih lagi Itu saja selesai Ini yang datang Dua orang hari ini Kau tengok baik-baik wajahnya Lihat wajahnya baik-baik Coblos lagi Lihat tak? Hei Hei Jangan Islam pencitraan Islamlah secara benar Dan janganlah engkau Ikuti langkah-langkah setan Jangan kau ikuti Langkah-langkah setan Ternyata hari Jumat Mulia ini Di dalam masjid yang besar ini Masih banyak setan yang berkeliaran Setannya bukan pocong Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Orang sudah cerama Masih juga seru-seru Setan itu Apa? Setan Sudah dibagi tahu Diberi tahu Masih juga dipegang Bukan lagi setan Kau sudah jadi setan Coba simpan handphonenya Simpan-simpan Simpan Kada usaha merekam Ya Kalau pian merekam Kada jelas Suaranya gangguan Tapi kita mau dokumen Ustaz Supaya ditonton nanti di rumah Gampang Caranya gimana? Nih ada kamera saya bawa Gambarnya bagus Suaranya jernih Tapi kau bawa pulang ke Sulawesi Kamera Ustaz Gampang Caranya apa? Buka Youtube Tulis Tablik Akbar Ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nah Keluarlah ini Sudah nonton Jangan lupa Like and Share Eh anak muda Anak muda Kalau kau follow artis Apa kau dapat? Ayo tuan-tuan Kalau adik-adik follow artis Apa kau dapat? Kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Dosa kau dapat Kada juga dikasih pegangnya Dikasih liat-liat saja Nih, 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 nih Nih Tidak juga dikasih pegang Daripada kau dapat dosa Follow Ustaz Das Ad Ibu-ibu Yang di atas nih Hei Hei Ibu Hei Kalau kau follow artis Apa kau dapat? Gosip murahan Gibah Kau follow artis Loat itu artis Baru saja dia pukul istrinya Dia banting istrinya Dia tinju mukanya Sudah itu inlay Maka kau follow ulama'mu Follow guru-guru kalian Follow habaibmu Follow penceramamu La usah kau follow artis Ya Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Hei Ibu Ibu-ibu di atas Jangan kau musuhi polisi Ha Pelem Rambo Hei Pak Jangan musuhi polisi Bapak pernah enggak bayangkan Seandainya di Kabupaten Hunus Selatan ini Tidak ada Polisi Rumahmu dirampok Istrimu dibunuh Anakmu diperkosa Siapa kau cari Ha Siapa Satpol PP Ha Kadawani Siapa kau cari Polisi Ayo Adeh-adeh Kalau motormu hilang Siapa kau cari Siapa Guru Kadajumpa Saya pergi cerama Macet jalan Tidak bisa gerak mobil saya Macet tidak bisa gerak Saya baca Surah Yasin Eh Tidak goyang mobil saya Saya baca ayat kursi Malah tambah macet Tapi begitu Datang polisi Lalu lintas Pak Ustaz dasat Ustaz beleng-beleng Perp Perp Selesai Makanya Jangan musuhi polisi pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan kau melanggar kondalia ini rambu-rambu saya lihat pak, kenapa kau langgar saya tidak lihat bapak kenapa kau tidak lihat saya bapak sembunyi di tikungan kau melanggar apa pelanggaran, kau tukang tipu maksudnya apa pak, itu motormu honda jaketmu yamaha itu polisi pelemin dia bukan polisi Indonesia kita bisa cerama seperti ini karena ada polisi yang mengamankan acara kita bahkan saudaraku dari bandara yang cukup jauh dari sini, lancar perjalanan saya, bukan dikawal siapa-siapa, tapi dikawal oleh polisi Republik Indonesia makanya jangan musuhi polisi polisi juga, jangan musuhi ulama yang kau tangkap ulama kenapa, karena kalau kau mati polisi, siapa bungkus kau siapa, ulama maka yang baik polisi lindungi ulama ulama doakan polisi bersatu padu membangun Republik Indonesia waqalaidan bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allahu Akbar Allah perintah solat Allah tidak solat Allah perintah haji Allah tidak haji Allah perintah menunaikan ibadah puasa tapi Allah perintah solat hei bubuhan banjar sebertaan dengar kalian Allah perintah kita solat apa kata Allah inna allaha wa malaikatahu Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman kata Allah bersalawatlah kalian kepada nabimu bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salawat bersalawat dengan sebaik-baik salawat maka bukanlah adab bukanlah sopan santun bukanlah ahlak mulia kalian bersalawat sambil merokok salatullah salatullah oh itu tidak betul itu salawat sambil makan pisang goreng Allah tidak beradab maka salawat kata Allah bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat suatu ketika Nabi Isra' dan Mi'raj tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya pian berapa jari-jarinya semua berapa sepuluh cacat kok itu tidak ada kakimu dua puluh bos ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya Nabi kagum eh Jibril malaikat apa itu eh banyaknya jari-jarinya ini bahasa makasar eh banyak betul kata malaikat Jibril itu malaikat pencatat air ketika hujan Nabi berpenasaran didatangi malaikat pencatat hujan wahai malaikat apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan ya ku catat yang jatuh di gunung ku catat yang jatuh di laut ku catat yang jatuh di darat semua aku catat ya Muhammad tak setetes pun tidak ku catat lalu malaikat ini berkata ya Muhammad ada satu yang tidak mampu ku catat kenapa jumlahnya lebih banyak dari air hujan apa gerangan ketika umatmu berkumpul di masjid kadang ada tulisannya ha pokoknya masjid mau lapangankah mau masjidkah mau rumahkah umatmu berkumpul di satu tempat lalu mereka bersalawat barang-barang kepadamu aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan keberkahan di tempat itu Allahu Akbar lebih banyak dari air hujan air hujan tidak mampu kita hitung tapi dengan salawat lebih banyak jumlahnya daripada air hujan itu maka ketika kalian berkumpul seperti ini diajak bersalawat salawatlah karena pahalanya ketika ditimbang nanti di akhirat pahala kebaikanmu pahala dosamu dosamu kebaikanmu timbang gara-gara salawatmu yang sering kau lakukan sehingga pahalamu timbangan kebaikanmu jauh lebih banyak daripada timbangan keburukanmu Pak Bupati Pak Wakil Bupati yang saya hormati saudara-saudaraku yang saya hormati orang masuk sorga bukan karena tidak ada dosa kalau orang masuk sorga tidak ada dosa demi Allah tidak ada isinya sorga kecuali Muhammad s.a.w mana ada manusia yang tidak ada dosanya ini muka-muka penuh dosa semua ini mana iya istrimu aja kau tipu semua kita punya dosa lalu kenapa orang masuk sorga ustaz ditimbang dosanya timbang keburukannya ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada dosanya itu dia masuk sorga jadi tadi dosamu 70 kebaikanmu cuma 30 tapi karena kau rajin bersalawat yang salawat itu membuat 30 menjadi berat kenapa? karena lebih banyak jumlahnya dari air hujan maka ketika kumpul begini saudaraku bersalawat maka saya mau ajak bersalawat bolehkah? boleh? boleh? ulun handak mendengar suara babinian kita tanding dululah lelakian diam yang merasa jenis kelamin laki-laki diam ini dulu babinian dulu ibu-ibu di atas ayo bersalawat ibu bisa ibu? yang di belakang dengar ibu? ayo kita salawat bareng-bareng salatullah salatullah kencang lagi ala toh salatullah ala yasin masya Allah memang sudah begitu lah suaranya perempuan tidak bisa kencang itu yang disebut sahdu suara begitu yang kasih nafsu kamu semua makanya ibu-ibu adik-adik gadis ibu-ibu janda kalau kau ditelepon suaminya orang jangan buat suaramu sahdu mendayu-dayu assalamualaikum dek waalaikumsalam bagaimana suaminya orang tidak tergoda lagi di mana di rumah saja pak gadis jangan begitu karena tergoda kita kalau suaramu menggoda coba kalau ditelepon assalamualaikum waalaikumsalam lagi di mana di rumah apa kau tanya-tanya kadang menelponnya lagi ya babi nian diam sekarang kita dengar bapak-bapaknya lelakian jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya ayo-ayo salawat pak ayo-ayo yang tua yang muda yang kecil yang besar yang kaya yang miskin ayo salawat bareng-bareng mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama rasulullah minum di telaga al-kawzar yuk salatuh salat masya'Allah alatuh rasulillah salat salamullah ala yasin masya'Allah tadi babi nian nilainya 9,5 ini balakian 9,8 diam-diam semua diam-diam kita dengar ini di depan pak wakil kita dengar pak wakil bupati salawan ayo-ayo diam-diam dengar kapan lagi kau kerjain di pejabat ini ayo-ya salatuh alatuh alatuh rasulillah salatullah ala yasin masya'Allah nilainya 9,9 beliau yang bayarkan saya honor nanti kalau dikasih jelek dikurangi honor saya ibu bapak saudara-saudara sekalian waktu yang sangat terbatas ulang tahun ke 72 saya memberi hadiah sebelumnya kita hormat hormat dulu yang kita hormati bapak wakil bupati kabupaten hulu sungai selatan bapak haji samsuri arsat sapma ini hebatnya wakil bupati apa hebatnya wakil bupati bisa mewakili bupati sementara bupati tidak bisa mewakili wakil bupati dan pak wakil bupati ini setelah terpilih menjadi wakil bupati masalahnya makin besar apa masalahnya sekarang pasti dalam hatinya mau jadi bupati bohong kalau tidak tapi tidak apa-apa makin banyak calon makin bagus supaya tambah banyak kita pilih karena kalau cuma satu pilih bukan pilihan namanya tapi langsung yang kita hormati hadir di tengah-tengah kita bupati tanah bumbu pernah jadi wakil bupati pernah juga jadi bupati saya yakin sekarang masih mau jadi bupati lagi nanti Haji Sudian Nur yang kita hormati hadir juga di tengah-tengah kita wakil wali kota Banjarbaru saya selalu memanggilnya Pak Jaya beliau yang paksa saya datang ke tempat ini sebelum saya lupa hampir saya tidak datang disini Pak hampir sebab kenapa kemarin ada tokoh Sulawesi Selatan mantan wakapolri mantan menteri yang sekarang ketua harian Dewan Masjid Indonesia Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Saprudin meninggal ibunya dan saya sangat dekat dengan beliau terpaksa dari Pulau Bintan Kepri saya langsung terbang ke Makassar mestinya tadi malam saya kesini tapi tadi malam saya masih di Makassar tak siap pusinglah saya stres dia bilang mati saya ustaz sudah kumpul jamaah aduh hilang saya punya hilang suara saya ini ustaz mobil kadah kau tidak datang lagi ustaz untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi saya telpon namanya Haji Isam Haji saya tidak enak bicara ini tapi tidak ada lagi pilihanku Haji kalau saya sih bisa jalan aja sandainya ada jalan tapi ini karena jalan dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin tidak bisa saya berenang apa Masumin ustaz putar-putar saya bilang pinjam pesawatnya besok ada tiga acaraku di Kalimantan Selatan Hulu Selatan Balangan Malam Tanah Laut tiga kabupaten kalau saya tidak ke sana Pak Haji mati saya ini disumpai orang Kalimantan Selatan dia bilang Haji Isam tenang ustaz dalam hati saya Alhamdulillah malam ini saya kirimkan kau pesawat ustaz ke Sulawesi Selatan jemput kamu pagi-pagi tadi jadi itu pesawat bermalam di Makassar menunggu ustaz dasat biasanya yang menunggu Avanza ini jet pribadi bos sampai sebelum jam tujuh amanlah acara ini maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik supaya usahanya sukses dan kita juga menikmati apalagi beliau orang Islam dan pribumi kalau non-muslim belum tentu mau pinjamkan kita pesawatnya karena dia bilang pengajian Alhamdulillah ibu bapak saudara-saudara sekalian dua hari yang lalu ini oleh-oleh buat kalian semua saya diundang cerama di Jakarta dihadiri hampir seluruh kepala daerah Indonesia bupati gubernur wali kota sekda dan kepala dinas investasi se-Indonesia beliau memberikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia das atlatif cerama saya dengar Pak Presiden bilang begini semua bangsa dan negara lagi banyak masalahnya 2023 yang akan datang hidup kita bisa jadi makin susah kenapa krisis pangan krisis energi ada lagi perang Ukraina dengan apa Rusia efek dari perang ini ke seluruh dunia maka pasti makin susah hidup belum lagi recovery covid banyak yang di PHK banyak perusahaan gulung tikar tidak bisa bayar utang maka terjadi pengutuhan sehubung kerja maka masalah kita makin banyak tapi sebagai orang beriman jangan pernah putus asa ada masalah jangan kau putus asa kata Allah lalu ketika ada masalah yang pertama bapak ibu sekalian ada masalah dalam hidup ini utang dan lunas lunas suami selingkuh istri tukang ngomel anak tidak 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 mendengar warung kopi banyak utang iya mana ada orang tidak ada masalahnya ada yang tidak ada masalahnya disini ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini ayo ini yang bicara sekarang pian kira saya tidak ada masalah bu banyak masalah semalam kemarin hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-10 tahun istri saya jam 10 malam dia whatsapp saya saya ada di Makassar tapi tidak sempat ke rumah bayangkan tidak balik rumah dia cuma whatsapp ustaz tidak ada kita lupa saya ingat-ingat oh baru ku ingat hari perkawinanku ku bilang saya ini tidak romantis cintaku romantisku ada di hatiku tidak perlu ucapan selamat ulang tahun pernikahan tidak semua orang punya masalah masalah saya sekarang jarang di rumah anak saya selalu komplain masalah saya sekarang paling besar banyak janda-janda curhat bujur ustaz meninggal suami saya adakah doa-doa penenang jiwa ku kasihlah doa-doa penenang jiwa lama-lama lama dia bilang ustaz maukah ustaz menjadi imam dalam hidupku saya bilang maaf saya bukan imam saya pencerama mana ada orang tidak ada masalahnya ini 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 guru-guru kita di depan banyak juga masalahnya apa masalahnya mau kawin lagi tapi takut mana ada orang tidak ada masalahnya anggota DPR ada masalahnya apa masalahnya khawatir siapa tahu tidak terpilih lagi sebuah orang punya masalah ada orang masalahnya istrinya cantik bapak-bapak kalau istri cantik bapak pikir bukan masalah masalah pak digoda orang apalagi kalau suaminya jelek eh tambah masalah berarti bagus kalau istri jelek istri jelek dihina orang kita lagi yang malu jalan sama dia duluan aja deh nanti kita ketemu di gedung sudah sampai istrinya mana kau bang tidak jadi saya lagi menceret cantik istri masalah jelek istri masalah semua orang punya masalah jangankan pian sabarataan jangankan ini sini nabi kurang apa solehnya nabi namanya selalu dengan namanya Allah ada beliau dalam quran namanya dijamin pasti masuk surga doanya pasti Allah kabulkan bahkan Allah jelaskan andai bukan karena kau Muhammad saya tidak ciptakan dunia dan isinya begitu cintanya Allah kepada nabi tapi apakah nabi tidak ada masalahnya sebagai mubalik sebagai nabi menyiarkan agama islam kita saya cuman dibuli dibilangnya apa ustaz tidak sunnah dibilangnya ustaz stand up komedi dibilangnya ustaz penjilat sama pemerintah dibilangnya ustaz penjual vaksin saya tidak galau kenapa siapalah saat ini saya ini manusia hina yang hanya Allah titipkan ilmu nabi manusia mulia nabi kekasih Allah bukan dibuli beberapa kali mau dibunuh itu nabi jadi tuan-tuan kalau ada yang pulih kita ada yang hina kita ada yang maki kita biasa bos nabi saya kan selalu dihantam sama ustaz ustaz wahabi ini ustaz tidak sunnah saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah buktinya kau tidak pelihara jenggot mau dia apa kalau tidak mau tumbuh saya sudah kasih minyanda tumbuh-tumbuh saya bukan orang mengharap yang banyak bulu-bulunya saya bubuhan bugis kadamanahan jar belaki bugis kenapa kalau iya ibu bapak saudara-saudara sekalian maka ketika ada masalah yang tadinya gaji suami 5 juta tiba-tiba pensiun tinggal 1 juta yang tadinya gaji suami 7 juta tiba-tiba kena PHK dari perusahaan tidak punya gaji sama sekali yang tadinya anggota DPR tiba-tiba tidak terpilih lagi kata Allah jangan kau putus asa maka caranya takarruf ilallah sini kata Allah sini kok ada masalah sini sini silapor sama saya bagaimana caranya ustaz ada masalah takarruf ilallah dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa pertama mutlak perbaiki solat saudaraku jangan marah saya kagum sama bubuhan banjar itu namanya bubuhan banjar Pak sederhana hidupnya yang namanya majelis biar sampai jam 1 jam 2 dini hari mampu dan dia bawa anaknya cuma setelah saya pelajari kebubuhanku yang temanku orang banjar yang rajin majelis kadangkala dia tidak perhatikan solatnya kadang ada gunanya kau majelis kalau tidak solat biar kau cium tangannya gurumu kau cium bahkan kau minum bekas airnya yuk ada solat kadang ada guna biar kamu serumah hidup sama guru kau tinggal di bawah tempat tidurnya guru tapi kau tidak solat tidak ada gunanya kasih ustadna anuna guru penenang hati penerang apa itu kasih air guru ini guru guru kasih air penenang hati ini guru biar guru siapa yang kasih kamu kalau kendak solat tidak ada gunanya demi Allah kalian mati yang pertama ditanya bukan siapa gurumu yang pertama ditanya berapa kali kau haji tidak yang pertama ditanya berapa masjid kau bangun kadang yang pertama solatmu dulu solat beres kata Allah periksa amalnya yang lain solat tidak beres kata Allah hapus semua amalnya tidak ada gunanya maka saudaraku ketika ada masalahmu sekarang ini tidak usah kau cari kambing hitam lebih baik periksa solatmu kenapa ya rumah sanggah saya tidak bisa bahagia tidak usah kau cari apa penyebabnya solatmu kau periksa kenapa ya suami saya kasar pasti dia tidak solat kenapa ya istri saya tukang ngomel pasti tidak beres solatnya kenapa anak saya kepala batu tidak beres solatnya tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik solatmu tidak mungkin maka saudaraku kalau mau hidupmu baik resep pertama perhatikan solat ima waktumu saya solat ustaz bujur pian solat tapi kada islas hai alas solat asar lagi barusan saya solat duhur kada ikhlas saya solat ustaz betul kau solat tapi tidak ikhlas mana buktinya bajumu itu juga yang kau pakai tidur itu juga yang pakai pekepasar itu juga bajumu kau pakai ke toilet cepritan kencing dengar ini yang suka kencing berdiri boleh boleh ketika keadaannya darurat tidak bisa kau duduk boleh kalau kau darurat tapi sebaiknya duduk tapi pun terpaksa harus kencing berdiri hati hati kenapa hati-hati siapa tahu kena najis kena satu tetes saja di sarungmu satu tetes saja di celanamu tidak boleh kau pakai solat ada najisnya maka hati-hati biasa anak muda kalau dia naik motor dingin kencing berdiri masih ada satu tetes apa kok memangnya kelereng atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri buh kacau pak nah kalau kalian lagi di jalan musafir tidak ada air kencing berdiri gimana caranya tidak ada air ustad kalian ambil daun jangan cuma di kesekini masuk tidak tidak itu tidak boleh najis lalu gimana caranya ustad kalian ambil daun tiga lembar satu dua tiga gimana cara membersihkannya tengok baik-baik lihat ini lihat-lihat ini bapak-bapak ambil daun pertama gosok ke bawah ambil daun kedua gosok ke atas ambil daun ketiga gosok lagi ke bawah bukan begini tambah kotor jangan ketawa saya sirus ini cuma kalau mau dipakai itu daun periksa baik-baik dulu siapa tahu ada ulat gatalnya sampai kenapa bengkak salatullah salam ala toha rasulillah salatullah ala yasin ada orang bangun masjid 2 dia bebaskan tanah dia wakaf 10 hektar tanahnya untuk kepentingan desa dia hajikan orang miskin dia bantu tetangganya dia bikinkan rumah ush tapi tidak pernah salat tidak ada gunanya semua amalnya dihapus maka tidak betul kalau ada orang berkata ah salat kadang penting yang penting itu hatimu dong biar kau tidak salat yang penting hatimu baik kalau ada yang berucap begitu tanya siapa nabinya nabimu amat paling baik hatinya nabi muhammad paling bersih hatinya paling bagus ahlaknya apakah beliau tidak salat beliau tetap salat maka ulang tahun 72 ini balik rumah nanti perbaiki salat kecil buat Allah kasih lunas hutang ibu ibu pak 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 bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan bisa tidak kira-kira manusia masuk perut ikan bisa hidup tidak bisa kalau Allah mau Yunus 40 hari dalam pelut ikan keluar dengan selamat kalau Allah mau bapak perempuan bisa tidak melahirkan tidak pernah disentuh laki-laki bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki bisa tidak menurut ilmu kedokteran tidak mungkin tapi kalau Allah yang mau Siti Mariam wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki melahirkan anak Isa alaihissalam itu kalau Allah mau cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Mariam kadang-kadang suaminya melahirkan bilem-bele pak adek-adek bisa tidak orang dibakar dalam api yang sangat besar seperti ini bisa hidup tidak mungkin kalau Allah yang mau bisa siapa Ibrahim alaihissalam paling contoh dekat dengan umat islam gua zur nabi bersembunyi ketika hijrah abu jahal lihat wuih abu bakar di dalam mati sudah kita mati 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 ini muhammad didapat muhammad muhammad mati ni runtuh ni tapi kata nabi abu bakar lah tahzan jangan kau takut Allah bersama kita akhirnya apa ada sarang laba selamat nabi tidak mungkin masuk di akal sarang laba laba mengalahkan otaknya abu jahal dengan para batuan kalau Allah mau itu tidak masuk akal kalau Allah mau tidak ada yang tidak masuk akal apalagi sedulur asam urat utang gula lemah sahwat kecil 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 Allah kecil maka saudaraku ada masalahmu solatmu koreksi solat saya solat ustaz betul kau solat tapi main-main Allah 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 kena'bulu wa iya kan'asta'i bapak-bapak ketawa karena bapak begitu sholat tidak semangat ada juga yang terlalu semangat Allah maka ulan tahun 72 saudaraku kalau kalian mengaku Islam sholat bahkan Nabi katakan batas antara kekafiran dan keislamanmu sholat ketika dia tidak sholat kata Nabi kafir kalian bahkan Imam Shafi menghukumi orang yang kamu tidak pernah lihat sholat dia mati jangan kau sholati jenazahnya itu Imam Shafi yang berpatwa maka saudara-saudara sholat apa susahnya sholat pian mau haji biar banyak duitmu ngantri lebih 30 tahun kalau di kampung saya 35 tahun keburu mati mau sakat sedekah perlu modal mau puasa satu hari lapar tapi sholat kadang dibayar sholat boleh di atas perahu ah masa boleh iya bapak lagi pergi tangkap ikan di tengah laut di sungai masuk waktu sholat balik sudah habis waktu maka lebih bapak sholat di atas perahu bagaimana caranya baju saya kotor Allah tahu kau lagi di atas perahu baju saya penuh oli tidak apa-apa tapi saya tidak tahu kiblat ustad kau lihat matahari terbenam oh disana berkisana maghrib disana 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 ala kiblat menghadap lah Allahu akbar tiba-tiba perahu goyang tidak usah juga aku goyang-goyang lagi ya jelas hey hey bapak mati seluruh pengantar balik datang malaikat mungkar nakir pertama yang ditanya sholat marah buka siapa Tuhanmu kalau sholat baik tenang sholat yang akan jawab begitu bapak ditanya marah buka sholat kita menjawab Allahu akbar kata malaikat wih hebat barusan ku dapetin ditanya lagi mana nabimu kak siapa nabimu sholat kita menjawab lagi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah malaikat tambah heran wih tambah jago bubuhan banjar ini itu kalau baik sholatnya kalau tidak beres sholatnya hari jumat saja sholat itu pun paling terlambat datang paling cepat pulang orang khutbah dia tidur datang malaikat sudah siap dengan godamnya sudah lama sudah lama kutunggu kau kau lah yang paling banyak ceritamu begitu ditanya marah buka siapa tuhanmu tunggu dulu orang baru datang ditanya lagi marah buka siapa tuhanmu kaget langsung dia jawab ketuhanan yang maha esah langsung di blender langsung di blender maka saudaraku tidak ada guna kalian ibadah muamalah dan lain sebagainya kalau kalian tidak sholat oleh-oleh paling berharga hari ini perbikir sholat kalian saya sudah sholat ustad jangan puas sampai disitu ayo datang berjamaah di masjid masjid kita ini luar biasa cantik tidak perlu banyak makan lampu ini desain masjid yang luar biasa hebat kalau dia gelap pasti biaya listriknya mahal alhamdulillah apa hebatnya lagi di masjid cantik dan jamaahnya selalu penuh apalagi kalau subuh disini pak penuh pak sampai di luar karena ada di dalam yang di dalam orang tua yang sudah muka sakartil maut muka-muka tua yang sudah pensiun maka kalau sholat jangan puas sampai disitu tapi ayo galakkan sholat jamaah sudah sholat jamaah jangan puas sampai disitu kumpulkan amal dengan cara apa memperbanyak sholat-sholat sunnah dua ada masalah ulang tahun kali ini oleh-oleh kita apa cintai rasulullah muhammad shallallahu alaihi wa sallam pak saya akrab dengan pak sudian nur ada anak saya nakal selalu diganti pak sudian nur dia ganggu mobilnya dicoret tiba-tiba saya wafat datanglah anak saya minta tolong pak ji tolong saya bayarkan saya SPP kata pak sudian ini anak nakal betul gak pernah dikasih tenang saya tiba-tiba datang lagi istrinya pak sudian pak jangan ku lihat itu anak itu anak memang badung nakal tapi siapa bapaknya ustaz das'at bapaknya kawanmu baik itu akhirnya apa dibantu bukan karena lihat itu anak tapi mengingat bapaknya kalau Allah lihat dosa-dosa kita istri aja kita tipu istri aja kita maki-maki manalah Allah mau senang sama kita tapi karena kita sebut kekasih Allah ya Nabi salam alai ya Rasul salam alai ya Habib salam alai akhirnya apa Allah kabulkan keinginan kita Allah hilangkan susah-susah kita karena Allah kita sebut orang yang dicintai Allah maka saya senang bubuhan banjar kalau datang begini Masya Allah salawatnya rameh-rameh salatullah salam ala toha rasul salatullah salam ala yasin nah bapak ada masalah dalam rumah tangga tenang sedikit salat hajat di malam hari duduk sejenak ambil waktu 10-15 menit sebut nama Nabi ya Nabi salam alai seolah-olah ada Nabi di depan kita sambil jabat tangan ya Rasul salam alai ya Habib salam alai salawat Allah alai salawat sebanyak-banyaknya insyaAllah Allah berikan kemudahan dalam hidup salawat lah makanya ada tradisi kita orang tua kita dulu kalau ada keinginan kita mau beli cukup salawati aja dulu ya toh bapak-bapak ada binikmu dirumu suka ngomel salawati gimana caranya Ustaz kalau dia lagi tidur pulas salawati jangan kau usap wajahnya bangun dia gimana caranya di atas wajahnya Allahumma sriya Allahumma sriya dia bangun eh apa saya salawati kau supaya tambah cantik begitu juga bebinian ibu-ibu di atas kalau suamimu selalu mau pikir kawin-kawin-kawin lagi salawati dia tarik rohnya salawati dia dia lagi tidur kau salawati Allahumma sriya Allahumma sriya tiba-tiba bangun tidak saya salawati kau supaya tambah banyak rejikimu salawati anggota DPR mau terpilih lagi salawat datang ke rumah orang ajak salawat ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika lalu kasih pembeli pulsa ini pembeli Quran kecil supaya anak bisa ngaji dengan baik ya jangan sogo karena kalau sogo bapak terpilih gajinya bapak selama di bapak terima itu haram namanya nyogo yang kedua yang ketiga karena waktu yang terbatas insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan ibu bapak hari jumat bapak kan mau pulang dulu ke rumah mandi-mandi sunnah datang lebih awal bersalawat sambil nunggu khutbah ketika khutbah dengarkanlah jangan berbicara pakai parfum sunnah pakai wangi-wangian sunnah memakai baju putih sunnah datang lebih awal duduk di depan bersalawat sebanyak-banyak pergi lain jalannya pulang juga lain jalannya insyaallah di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi demikian terima kasih atas kehadirannya mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati